silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya hari mendung langit tak lagi biru tiga orang berkuda yang berjalan lambat cepat-cepat menikung begitu mendengar derap kaki kuda yang berlawanan arah dengan mereka sigap ketiganya masuk ke antara pepohonan dalam dua arah terpecah dua orang ke kanan dan satu orang ke kiri sebentar saja jalan kecil yang membelah hutan itu menjadi lengang hanya terdengar lamat-lamat suara tapak kaki kuda dari balik gerumbul enam pasang mata nyalang mengawasi jalan tegang menanti siapa-siapa orang berkuda yang melewati tempat itu tempat yang semestinya hanya boleh dilewati oleh pasukan kawal Rani Kahuripan tempat yang dipergunakan sebagai jalan rahasia jika sewaktu-waktu Rani Kahuripan terancam keselamatannya tempat dimana hanya ada jalan setapak yang memotong menuju pesisir ujung galuh dengan banyak jebakan berbahaya yang dipasang di sana sini sehingga jika bukan orang dalam atau orang yang beroleh petunjuk dari orang dalam tak mungkin ia berani memasuki tempat tersebut apalagi berani memacu kuda sekencang itu salah jalur sebuah lubang yang sengaja ditutupi jalinan ranting akan menceburkan kuda beserta penunggangnya atau jika tidak hati-hati kaki kuda bisa menginjak lubang jebakan yang ditutupi anyaman bambu tipis yang disamarkan dengan tebaran tanah di atasnya begitu kuda terperosok tamatlah riwayatnya beserta penunggangnya karena di dasar lubang bambu-bambu runcing telah dipasang tegak berjajaran siap menusuki tubuh siapa saja yang terbelusuk ke dalam derap kaki kuda semakin keras terdengar enam pasang mata yang mengawasi dari balik gerumbul semakin waspada sebentar kemudian tampak sekitar lima penunggang kuda dengan tubuh bertelanjang dada melintasi tempat itu tiga orang yang tengah bersembunyi semakin merapat ke tanah masing-masing dari mereka berharap semoga kuda-kuda mereka yang disembunyikan di balik pepohonan tidak meringkik sehingga menarik perhatian lima orang yang tengah melintas menilik dari tanda kebesaran yang disematkan sebagai hiasan dada serta gelang bahu yang melingkar di lengan atas jelas mereka para prajurit kawal Rani Kahuripan kelimanya melintas begitu saja tanpa menaruh curiga sedikitpun kepada jejak-jejak samar yang membekas di tanah dan mengarah ke gerumbul tertumbuhan namun tidak mendadak penunggang kuda yang berada paling depan mengangkat tangan kanannya tali kekang kuda seketika ditarik kencang kini kuda-kuda meringkik nyaring dan berjalan memutar untuk menyeimbangkan diri sehabis berlari cukup kencang sang penunggang kuda yang paling depan membalikkan kudanya matanya nyalang mengawasi jejak-jejak kaki kuda yang masih tampak baru dan mengarah ke gerumbul tertumbuhan delapan jejak mengarah ke kanan empat jejak mengarah ke kiri empat penunggang kuda yang lain segera mengikuti penunggang kuda tersebut mata mereka nyalang memeriksa jejak-jejak kaki kuda yang tampak mencurigakan penunggang kuda yang paling depan mencabut kerisnya dari warangka empat penunggang kuda yang lain tanpa diperintah langsung melakukan hal serupa dengan isyarat tangan penunggang kuda paling depan memerintah empat orang di belakangnya untuk menyebar ke kiri dan ke kanan dengan gerakan penuh waspada empat orang yang menyebar langsung merangsek ke gerumbul tertumbuhan beserta kuda tunggangan masing-masing lengang dua orang yang bergerak ke kanan tak menemukan apapun yang mencurigakan namun tidak agak ketengah lebatnya pepohonan mata mereka melihat dua ekor kuda yang dicancang pada dua batang pohon dengan hati-hati keduanya memacu kuda mereka perlahan mata mereka mengawasi sekeliling memutari semua tempat sepi tak ada tanda-tanda kehadiran manusia kewaspadaan semakin ditingkatkan mendadak dua sosok tubuh melompat tanpa bersuara dari balik gerumbul keduanya langsung menubrukkan tubuhnya dengan berani ke arah dua penunggang kuda kedua penunggang kuda mendelik keris di tangan kanan mereka hendak bergerak menyabet namun kalah cepat tubrukan tubuh telah mendorong mereka dari pelana sebuah gerakan terlatih dari seorang prajurit yang lihai melakukan penyergapan asu sebuah pisuhan terdengar mengiringi jatuhnya dua penunggang kuda dari atas pelana tubuh mereka terbanting gedebuk ke tanah yang dipenuhi akar-akaran liar lantas bergulingan tertimpa tubuh yang baru saja menubruk mereka dua pasang tubuh bergulat adu otot untuk beberapa saat beberapa detik kemudian yang sepasang masih tampak tetap bergulingan di atas tanah sedangkan yang sepasang lagi sudah berdiri untuk saling menyerang orang mana kamu? bentak prajurit yang baru terjatuh dari kuda dengan garang bentakan yang meminta jawaban itu malah disambut dengan serangan bangsat maki yang diserang dan langsung berusaha menghindar dari sabetan kris yang mengarah perutnya di tempat lain dua orang yang baru saja lepas dari pergulatan di atas tanah kini juga langsung saling serang tanpa banyak bicara perkelahian segera pecah satu lawan satu masing-masing saling serang dengan kris terhunus di tangan kegaduhan itu memancing seorang lagi yang masih berada di jalan untuk masuk ke gerumbul tempat bentakan terdengar dari sana dua orang lagi yang tadi masuk ke gerumbul sebelah kiri menyusul kemudian sebelumnya mereka tak menemukan apapun kecuali seekor kuda yang tertambat di sebuah pohon besar pada saat berusaha terus menyelisik keadaan bentakan dan teriakan dari gerumbul sebelah kanan membuat mereka segera memutar tali kekang kuda menuju ke arah sana namun seorang dari mereka menjerit tiba-tiba matanya mendelik kesakitan dengan marah dia mengarahkan pandangan kesakitan sekeliling hanya sebentar karena kemudian tubuhnya terjatuh dari punggung kuda sebatang anak sumpit menancap di tengkuknya sumpit yang mengandung racun jatuhnya seorang penunggang kuda secara mendadak itu membuat dua yang lain terkejut mereka memaki-maki tak karuan keduanya memutar kuda dengan gerakan marah dan panik keris tergenggam erat di tangan kanan masing-masing turun dari kuda cepat teriak salah satu dari mereka dalam sekali lompatan mereka turun dari atas pelana dan langsung menuju gerumbul tetumbuhan liar mereka menyadari ada seseorang dengan sumpit beracun tengah mengincar tubuh mereka jika tetap bertahan di atas kuda tubuh mereka pasti akan menjadi sasaran empuk penyumpit yang tak terlihat itu kini dengan berlindung di balik akar-akar liar dan batang-batang pohon setidaknya tubuh mereka lebih terlindungi mata mereka nyalang mengawasi keadaan sekeliling disana pertempuran masih tetap berlangsung belum ada satupun yang terluka akibat tusukan atau sabetan keris keahlian bela diri mereka setara pastinya yang terlibat pertempuran maut tersebut adalah prajurit-prajurit terlatih sementara dua orang yang masih mencari-cari dari arah mana anak sumpit melesat tetap melindungi tubuh mereka di balik pepohonan di tengah ketegangan yang menguasai mereka ada terlihat gerakan ganjil dari seberang dedaunan liar bergoyangan secara tak wajar disana kang mas desis salah satu dari mereka hampir serempak keduanya menghadapkan tubuh ke arah mana gerakan ganjil tersebut apa yang harus kita lakukan tegang suara yang tengah bertanya yang ditanya tak segera menjawab dahinya berkerut memikirkan rencana yang mesti segera dilakukan kita tidak tahu berapa orang yang bersembunyi di seberang sana satu orang kang mas yang dipanggil kang mas menyipitkan mata meminta penjelasan hanya ada seekor kuda disana keduanya diam diam dalam ketegangan baiklah baiklah kita untung-untungan kita anggap hanya ada satu orang yang bersembunyi disana dengan sumpitnya orang itu pasti meninggalkan kudanya sekarang kita pecah perhatian dia maksud kang mas yang ditanya menghela nafas sejenak kita pakai tubuh kuda sebagai tameng hidup kita tunggangi kuda dengan cara bergelayut di sisi tubuhnya kita merangsak maju ke sana telunjuk yang dipanggil kang mas mengarah ke gerumbul dedaunan yang tadi bergerak secara tak wajar tapi jangan bersamaan harus terpisah kita menyebar sebentar sebelum kemudian menikung dan menyergapnya yang diberi pengarahan mencoba mencerna kata-katanya sejenak berarti jika aku bergerak ke kiri aku harus menunggang kuda dengan bergelayut di sisi kiri sehingga sasaran sumpit akan mengarah tubuh kuda bagian kanan sedangkan kang mas jika bergerak ke kanan maka harus bergelayut di sisi kanan tubuh kuda begitukah? ya saya paham kang mas dan ingat harus cepat bergerak menyebar kemudian secepatnya menikung ke gerumbul sana dan menyergap bersama-sama orang yang bersembunyi di sana rimbunya dedaunan akan menghalangi lesatan sumpit ya aku paham baik dalam hitungan ketiga kita harus bergerak sesaat mereka bersiap-siap mengambil ancang-ancang untuk bisa menaiki kuda masing-masing dalam sekali lompatan siap tanya salah satu dari mereka yang ditanya mengangguk terdengar tarikan napas sejenak lalu siji loro teluh tepat pada hitungan ketiga keduanya langsung berlari menuju kuda masing-masing yang berdiri tak jauh dari mereka disusul kemudian dengan sekali lompatan masing-masing telah menaiki punggung kudanya tali kekangnya segera mereka sentakkan yang seorang memacu kudanya ke kanan yang seorang lagi memacu kudanya ke kiri tubuh mereka bergelayut di perut kuda demi menghindari anak sumpit yang mungkin saja diarahkan ke tubuh mereka masing-masing kecepatan dan keahlian mereka dalam memacu kuda sungguh luar biasa sebentar kemudian keduanya telah menikung dan masuk ke gerumbul tetumbuhan liar yang ada di seberang tak ada anak sumpit melayang mungkin karena gerakan mereka yang sangat cepat membuat sang penyumpit kesulitan mengarahkan anak sumpitnya dan kini keduanya seperti berlomba menuju rimbunnya dedaunan yang mereka kira menjadi tempat persembunyian si penyumpit agak kesulitan laju kuda mereka menerobos rimbun dedaunan dan akar-akaran liar namun mereka dengan lincah terus berusaha salah satu dari mereka telah hampir sampai di tempat yang mereka kira menjadi tempat persembunyian si penyumpit dia melompat dari atas punggung kudanya dia merasa lebih aman jika mengendap-endap sembari berlindung di balik rimbun dedaunan dari arah yang berlawanan yang seorang lagi juga telah turun dari punggung kudanya mengendap-endap dia mencari-cari tempat si penyumpit bersembunyi matanya terus mengawasi sekeliling dan dia sedikit terperanjat ketika mendengar bunyi asing yang berasal dari sebelah kanannya sigap dia melompat ke arah asal bunyi tersebut namun dia tak waspada manakala seutas tali mendadak perangkat dari bawah dengan bentuk melintang karuan saja kakinya terjegal telak tubuhnya oleng dan jatuh menimpa akar-akar keras pisuhan-pisuhan tersembur dari mulutnya kerisnya terlempar entah kemana belum sempat dia bangun sebatang anak sumpit telah melayang tepat di lehernya dia mendelik memaki satu kali dan berusaha bangun dengan sempoyongan namun sesaat kemudian tubuhnya jatuh tak sadarkan diri pisuh hanya yang keras didengar oleh temannya sigap dia menerobos semak belukar berusaha mencari asal suara makian sekali lagi tali yang sama terangkat dan salah satu kakinya tersangkut di tali tersebut dia pun memaki tubuhnya limbung hilang keseimbangan sebatang anak sumpit pun melesat kencang yang tengah menjadi sasarannya tak menyadari tiba-tiba saja tiba-tiba saja bahunya terasa perih dia merabah bahunya yang terasa panas sebatang anak sumpit telah tertancap disana asu! kirik! dia memaki-maki diayunkannya kris dengan membabi buta namun tak lama tubuhnya kemudian oleng dan ambruk mencium tanah suasana ning seketika hanya dengusan-dengusan kecil kuda yang terdengar sesaat kemudian seseorang muncul dari balik gerumbulan petumbuhan dengan senyum mengembang sosok penyumpit itu adalah pangeran wira braja sebatang alat penyumpit digenggam tangan kanannya bergegas pangeran dari lasem itu bergerak menghampiri kudanya yang tertambat agak jauh dari tempat persembunyiannya semula dilepasnya tali kekang yang terikat di sebatang pohon lantas dengan sekali lompatan dia telah berada di atas pelana kudanya dipacunya kuda tersebut keluar dari semak belukar yang lebat disana diseberang sana dibalik gerumbul yang lain pertempuran juga sudah selesai dua prajurit kahuripan terjatuh dengan luka-luka di kaki mereka masing-masing tak ada yang terbunuh namun mereka terus berusaha melawan yang seorang berusaha bangkit namun mendadak dia menjerit matanya mendelik saat merasakan sesuatu yang menancap di punggungnya anak sumpit tak lama kemudian dia limbung dan jatuh tak sadarkan diri menyusul temannya yang lain yang masih sibuk dalam pertempuran dia memekik ketika sebatang anak sumpit pun menancap di tengkuknya hanya butuh waktu beberapa detik bagi tubuhnya untuk limbung dan ambruk ke tanah pangeran wira braja berteriak dari atas kudanya tinggalkan mereka sebelum siuman dua prajurit pengawal yang semenjak tadi terlibat dalam pertempuran memberikan sembah keris-keris mereka yang terhunus telah dimasukkan ke dalam warangkanya bergegas mereka melepaskan tali kekang kudanya masing-masing lalu naik ke atas pelana tak ada yang perlu dicurigai dari mereka mereka pasukan kawal Rani Kahulipan cepat tinggalkan tempat ini teriak pangeran wira braja kembali pangeran itu memutar kudanya dan menyentakkan tali kekangnya dua prajurit yang mengikutinya segera melakukan hal serupa tiga orang dari lasem tersebut telah bergerak meninggalkan lima prajurit kawal Rani Kahulipan yang semaput terkena sumpit beracun selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.